Intro Dalam rapat paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2018-2019 dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR pergantian antar waktu atau PAW. Sisa jabatan 2014-2019, Edi Kuntadi dilantik menggantikan Eni Maulani Saragi dari fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon berharap anggota Dewan yang baru bisa membantu meningkatkan kinerja DPR RI dalam melayani masyarakat mengingat masa waktu sisa jabatan anggota Dewan yang kurang dari setahun. Dengan kehadiran Edi Kuntadi di DPR RI, Fadlizon berharap dapat memperkuat peran dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Saya kira kita harapkan mereka yang masuk meskipun tinggal waktu kurang dari satu tahun tetap bisa bekerja sesuai dengan fungsi kita di DPR. Tiga fungsi itu, legislasi, budgeting, dan kontrol selain melakukan representasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan juga diplomasi parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Bahrum Deido berharap dengan dilantiknya Edi Kuntadi sebagai anggota Komisi 7 menggantikan Eni Maulani Saragi dapat menciptakan kultur yang baik dalam kinerja komisi tersebut. Ia juga meminta agar Edi dapat segera beradaptasi di sisa periode masa jabatan ini. Meningkatkan kinerjanya karena merupakan tenaga baru. Tapi yang baru-baru ini harapan kita agar lebih gesit lagi untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang sudah kita lakukan. Jadi harapan kita seperti itu. Ila dan Ritwan, TVR Parlemen melaporkan.